Pak, dibuka Pak Ses acara, kemudian Pak Anies menyampaikan paparannya, sangat menarik. Jadi Pak Anies itu menyampaikan, saya kira bagus sekali, mengenai isu-isu strategis ya, pembangunan yang ada di perkotaan, khususnya DKI, yang mungkin nanti bisa sebagai masukan untuk pengisian RPCMN bagi pemerintah. Tadi disampaikan mengenai, misalnya di Jakarta itu sudah sekian tahun, masalah pipa air itu tidak bertambah gitu ya. Kemudian juga pembangunan jalan yang tidak meningkat dari karakternya. Nanti bagi teman-teman perencana, baik pemerintah di komentar lembaga itu bisa sebagai masukan untuk pengisian RPCMN bisa untuk Bapak Nas, kemudian di KL-nya bisa Renca KL, bisa Renstra dan sebagainya, dan ini saya kira bagus sekali. Untuk pesertanya Pak, berpulang dari? Pesertanya, ini dari seluruh Indonesia, jadi ada dari provinsi Kabupaten Kota, sekitar 600-an, 600 peserta. Dan ini semua mereka adalah tugas di bidang Kabupaten Kota, jadi tugasnya yang bikin program, kegiatan, setting kebijakan, sebagainya. Kebanyakan sudah berbeda, dari Kabupaten Kota, provinsi, sekitar Indonesia. Dan kalau di komentar lembaga, kebanyakan dari Biro Perencanaannya, jadi yang terlibat langsung bahwa penyusunan berbeda. Apakah hasil ini nanti akan jadikan rekomendasi, Pak? Ya, nanti kita akan coba bikin semacam catatan-cantatan kesimpulan, kemudian kita siapkan ke Pak Menteri JPN, Menteri JPN, untuk kemudian bisa menjadi salah satu masyarakat, dan sekarang ini adalah proses penyusunan yang sangat teknokratis ya, di Kabupaten Kota. Nah ini saatnya, kita menurut perencanaan, usaha daerah, untuk menyampaikan aspirasi dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di daerah, yang ada di Kabupaten Kota. Ketua umum, sejauh ini baru ada satu. Ketahanan? Bukan. Ketahanan. Oh, yang online ya? Pak Yogi. Pak Yogi. Pak Yogi, insyaAllah, beliau kandidat yang sangat mumpulin, untuk berapa namanya memahkubungi asosiasi perusahaan. Pak Harian tuh udah pengen lancar, Pak? Saya ada tugas lain. Oh, wala. Bukan Menteri, Pak? Ada juga. Saya ada tugas lain, yang harus saya fokuskan, karena tugas yang terkait dengan profesi saya sebagai perencana juga. Jadi harus, dua-duanya harus jalan. Yang kedua, nanti akan tertulis yang terus baru, asosiasi perencana periode 2018-2021, yang sulit, kemudian kalau bisa lebih dari yang sekarang. Jadi, Pak Yogi semakin dikenal, tradibel, semakin mandiri, semakin dipercayai, semakin menjadi sandaran anggotanya. Jadi, anggotanya kalau akan fungsinya dua, advokasi dan perencanaan kodetik. Jadi, diharapkan bisa mem-backup anggotanya dalam berkait, dalam berkarir, dalam berkarir, dalam bekerja. Kira-kira yang lebih baik. Oke.